Tidak ada gunanya sama sekali, bahkan malah merugikan keluarga khususnya. Dan saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf untuk keluarga, keluarga besar dari Andrejo dan Alatas, bahwa saya sebagai atasan memang saya tidak punya buah benang apa-apa untuk bisa mengawasi anak Anda setiap hari. Karena kebetulan memang anak Anda bekerja dengan saya itu part-time. Jadi setelah jam kerjanya selesai, ya saya kembalikan ke dia. Jadi memang saya tidak tahu. Jadi untuk teman-teman media, semua yang ada di sini, terima kasih sudah hadir. Saya senang banget bisa ketemu dengan teman-teman media, dan ini juga langsung di alis-in. Bahwa memang di sini saya hadir, pertama, ya saya juga jadi ikut pengen untuk memberantas narkoba. Dan karena ini saya rasain dari orang yang terdekat saya, orang di sekitar saya. Jadi ya buat saya, jujur, kemarin sempat stress. Masa melambung naik. Karena saya belum pernah berurusan dengan polisi. Saya kemarin nyaris kesel dengan haters. Sudah saya mau laporin bareng Bang Sandi, tapi karena saya pikir tidak perlu, saya maafkan. Karena ya, saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya setiap hari. Jadi saya juga tidak mau mencari masalah-masalah baru dalam kehidupan saya. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Ada 12 pertanyaan. Jadi semua ditanya ke saya tanpa tekanan. Saya juga menjelaskan apa adanya. Saya berusaha secooperatif mungkin. Karena saya yakin sekali dari pihak penyelidik juga butuhkan data-data akurat untuk hasilnya juga pengennya jadinya yang maksimum. Doain aja, semoga asisten saya benar-benar kobat. Apapun hasilnya nanti, semoga dia bisa menjadi sosok yang lebih baik. Mas Iban, sebenarnya kesahariannya asisten. Mas Iban sebenarnya apa sih? Ya, selayarnya asisten. Terima kasih.